Pemirsa majalah atau buku cerita yang bisa bercerita adalah yang coba diwujudkan seorang siswi SEP di Padang Panjang Sumatera Barat. Dengan membuat aplikasi di telepon seluler, ia bisa membuat sebuah buku bercerita sendiri tanpa harus dibaca. Canggih, hanya dengan menyorot dengan telepon seluler, buku cerita ini bisa bercerita sendiri tanpa dibaca. Siapa sangka, aplikasi yang bisa membaca sebuah buku ini ternyata dibuat oleh siswa SEP Negeri 6 Padang Panjang Sumatera Barat. Mereka membuat aplikasi dengan nama Natural Storytelling, aplikasi yang bisa membaca tulisan dalam buku. Bila kamera handphone atau kamera laptop yang sudah terinstall aplikasi diarahkan ke buku, maka secara otomatis akan keluar suara membacakan isi majalah tersebut, bahkan tampilan gambar di majalah bisa dilihat dari layar handphone atau laptop. Untuk pembuatan aplikasi pendamping majalah ini, membutuhkan waktu selama lebih kurang 3 bulan, mulai dari riset, proses pembuatan materi hingga bisa digunakan. Untuk pembuatan materi gambar dengan cara stop motion, gambar-gambar yang dibuat menggunakan bahan yang sederhana seperti kertas karton dari kardus bekas. Bahkan untuk merekam pengisi suara juga menggunakan handphone, kemudian untuk menyatukan gambar dan suara dengan menggunakan aplikasi editing. Ini namanya aplikasi storytelling penamping majalah. Cara kerjanya bisa nanti di-scan melalui dari aplikasi yang ada di Android, lalu bisa di-scan ke HP, ke gambar yang telah tersedia di majalah. Sebenarnya pemanfaatannya bisa ke adik-adik dari siswa yang belum bisa membaca, tetapi bisa memanfaatkan HP dalam konteks yang lebih positif. Aplikasi digital ini bisa dimanfaatkan sebagai storytelling dan bisa membantu untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Selain itu juga, bisa mempermudah orang tua untuk membacakan dongeng bagi anak-anaknya. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sudistio, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!